Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di acara Legend Anyus TV Bandung Kali ini Legend Anyus TV Bandung Mengundang atau mendatangkan Gestar Yang sudah dibelantikan Musik nasional sudah ngetop banget Dan viral sekali Kita lihat sebelah kiri Kang Ray Ada Rudy Cafe Terima kasih Kang Rudy Sudah datang disini Salah sahabat Alhamdulillah bisa menyempatkan Akhirnya bisa bertemu Akhirnya bisa bertemu lagi Kang Ray juga sempat mengiringi Berapa kali ya Senior Nah gimana Kang Rudy Sekarang kegiatannya apa Kalau off air mungkin agak dibatasin Mungkin acara-acara Internal terus gathering Perusahaan Kalau secara di Di apa di luar di panggung outdoor Mungkin susah ya Susah ya segalanya Makanya ya alhamdulillah sih masih ada kegiatan gitu Terus ya buat saya sendiri sih masih tetap jalan Buat sendiri juga nyanyi gitu di acara Ulta kadang-kadang wedding Nyanyi juga gitu kan Boleh nanti kita kuali-kuali Berdua aja lah Terus ya mungkin progres buat sekarang Karena saya udah berkecimpung di dunia musik ini udah 25 tahun 25 tahun Sampai baru 15 tahun 30 tahun lah Jadi Mau ada Buat apresiasi saya sih Saya mau bikin Mini album saya sendiri Solo gitu Soalnya sebelumnya tuh Emang sebelum Cafein keluar tuh Tahun 2000 tuh Saya udah Ikutan kompilasi solo Itu di Love 2000 Sama barengan Fatur Nabilah Itu di bulan Februari ya Tapi udah pake nama Rudy Cafein Akhirnya di Oktober tuh 2000 Baru keluar album hijau Nah Album Cafein ini sudah Berapa album yang Kalau udah yang tercetak Tercetak Udah terliris tuh Albumnya kurang lebih 9 Wah Keren sekali Sama itu sama The Bass ya The Bass Kalau The Bass Disatuin Nah Yang saya tahu Ada judul lagu yang terpanjang Dan itu yang top Apa sih dulunya Hidupku kan damaikan hatimu Terus Itu tahun berapa Keluar 2001 Itu album berapa Itu album pertama Waktu itu kan hit singlenya Kalau yang telah pergi Kalau yang telah pergi itu Rilis di Oktober Tahun 2000 Akhirnya pas second singlenya Hidupku kan damaikan hatimu Akhirnya Lagu itulah yang bisa Booming ya Alhamdulillah Pada jamannya Dan memang sekarang juga Masih banyak Yang pendengarkan Alhamdulillah Ya Masih singelong lah Asik Emang ini Rudy Kofen ini Masih terlihat Angkatan babi gue Seperti Seperti yang dulu Belum ada perubahan Ya Alhamdulillah Masih ya Karena suka olahraga Masih Gak terlalu Jadi om-om Benting mah ini nih Perut jangan ke depan Udah Sekarang Olahraga yang digelutin Apa sih Kebetulan kan pas Masa pandemi itu Temen saya Genta Pajar Dia juga selaku founder Yang bawa Olahraga baru ya Kalau di Indonesia Mungkin kalau di Amerikanya Udah tahun 89 Dia diciptain Terus baru rame-rame Itu 2014 Akhirnya di tahun 2020 Maret Apa Olahraga itu Berkembang namanya Rownet Oke Sebelum olahraga Rownet Ini Diceritakan oleh Kang Rudy Ada satu klip Dari Kafein dulu Mengingatkan Jaman-jamannya Flashback ya Flashback Ini pas booming-boomingnya ya Oke Saksikan Kafein Oke pemirsa Itu tadi lagu Kafein Yang bener-bener Sudah booming Mengingatkan kembali Flashback Bahwa Kafein ini Masih ada Masih ada Sangat muda Sangat muda Kang Rudy Ceritain lagi Tadi belum selesai Yang olahraga Rownet itu gimana Saya juga baru mengenalnya Mungkin Kalau di Indonesia Emang pas pandemi Dan saya juga pas pandemi Mau ngapain gitu kan Gak ada kegiatan Akhirnya Emang saya suka olahraga Akhirnya saya Alternatif lain ya Daripada pucal Daripada Apa Bulu tangkis ya Ini olahraga baru Dan di Indonesia Sudah saya ikut Maksudnya Pengen tau sih Olahraga ini Akhirnya Di Oktober 2020 Saya baru-baru Searching Eh browsing-browsing Lihat YouTube Akhirnya pas lagi main bareng Saya sudah bisa Tapi role-nya Saya dikasih tau Sama Genta Itu juga salah satu pelaku Event organizer lah Karena EO juga Pada Tiharap semua kan Akhirnya disitu Terus Ya istimewanya sih Olahraga ini Melatih kejujuran Satu Terus ada slogannya juga Don't be your jerk Don't be your jerk tuh Kalau Jangan menjebalkan lah Jadi orang gitu Kalau Masih menjebalkan Jangan main Main tronet Akhirnya Berjalan waktu Pertama kali saya ikut Open tournament Di bulan Februari 2021 Bulan-bulan lalu Akhirnya saya Bisa Masuk final Dan Cuma kedua sih Dapat mendali Seumur-umur tuh Dari Main band Tapi jadi Olah Atlet tuh Kalau sekarang masih disebut atlet Karena belum ada atletnya Dapat mendali Open tournament Nasional Banyak mendali Mendalinya Buat sekarang Alhamdulillah Koleksi juga Kalau kita balik lagi Ke bandnya Yang Kafein Tidak terasa ya Memang Itu ada Sembilan lagu Sembilan lagu Kalau gak salah Kalau dulu Satu album Itu Bisa minimal Sepuluh lagu Minimal Sepuluh Kadang suka Ada bonus track Jadi 12 Masih tetap Pemain-pemainnya Sama itu-itu juga Atau ada peralihan Pemain Kafein tuh Formasi awal 6 orang Terus Ditinggal pergi 2006 Sama pemain bass Akhirnya digantiin Sama Alham Dulu masih additional 2010 Digantiin sama Alham Dulu numero Juga dia dream band Terus 2013 Saya Ditinggalin Kita ditinggalin Sama Gitaris Dulu kan gitaris Dua Formasi kita Berenam Dan sampai saat ini Gitarisnya Gak ada Gak bisa tergantikan Akhirnya Formasi kita Sampai sekarang Berlima aja Tahun 2000 ya Dulu saya masih melihat Belum melahir Padahal saya udah ngulik Pernah Ngulik lagunya Lohnes loh Rosita Rosita Kasihku Itu Juara Bisa aja Bisa aja Personilnya yang ada Siapa aja nih sekarang Ada Alham Bass Alham Alham masih ya Alham ya Malam masih Yudi Di drum Beni Gitar Iko Salam buat Kang Beni Cuan Ki Iko Pemain Keyboard Dulu Diganti Pas Tahun 2018 Dari Sen Digantiin Sama Iko Nah planning sekarang Gimana Kafein ini Kafein Sekarang udah Mulai ada tawaran nih Buat pangku Alhamdulillah Mungkin Situasinya Kedepannya Semakin membaik ya Kondisi Saat ini Di dunia Ya udah ada tawaran Terus planningnya Mungkin Kita ada dua lagu sih Mau digarap Mungkin next Ada single Baru Dengan label yang sama Dulu label apa? Terakhir Lance Lance musik sih Lance Cuman kita kontrak Udah habis Di Maret 2021 Kemarin Akhirnya Insya Allah Ada label Baru Buat Kita Produksi Dulu Musiknya kan Bukan Blackboard Tapi Di bawahnya Blackboard Ada indie record Setelah indie record Ada naga suara Naga suara Ada juga Udah Lima label Si Joya Music Factory Terus Terakhir Terakhir Lance musik Oke Pemilisa Kita Saksikan lagi Ada satu klip Lagi dari Cafein Oke Saksikan Kau yang telah pergi Saat-saat Saat-saat bersamamu Hanya Hanya kami sedih Sedih Tidak bertahankan Tepesan Mata yang jatuh Saat Saksikan lagi Kau terakhir Kau terakhir Kau terakhir Tinggalkan mati yang tak terpujang Dan bahkan kembali Tidak sempat di tuju Janjiku di hati Terima kasih telah menonton 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 Perjalanannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Temen ngopi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Malam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton